Kita sebagai generasi muda harus ikut berpartisipasi dalam program Menuju Zero Emission. Sampai ketemu di tanggal 20 Maret. Smother Sense Swavers, ternyata kalau dilihat tanggal sekarang udah tanggal 23 Maret nih. Gimana? Kalau udah daftar belum nih, subsidi untuk smooth motor listrik. Dan ngomong-ngomong, kemarin juga pemerintah udah mulai mengesahkan ya subsidi untuk motor listrik pada tanggal 20 Maret. Dan untuk persyaratannya masih sama. Buat kalian yang ngelolos untuk persyaratan subsidi motor listrik, akan ada tim kami dari tim admin yang menghubungi kalian secepatnya untuk lanjut ke tahap proses administrasi. Nah, tapi mungkin masih ada ya beberapa dari kalian nih yang masih ragu buat ambil smooth motor listrik waktu subsidi. Apa sih yang jadi pertimbangan buat kalian? Daripada kalian ragu dan maju-mundur, mending kita bahas aja ya sekarang beragam fitur yang bisa kalian dapetin waktu punya smooth motor listrik. Sebelum masuk ke topik pembahasan fitur motor, smooth motor ini adalah satu-satunya motor listrik yang mempunyai jaringan infrastruktur penukaran baterai atau swap point terbanyak di Indonesia, dibandingkan dengan motor listrik lain. Karena kita udah hadir nih di Jabodetabek, Bali, Makassar, Surabaya, Yogyakarta, dan beberapa kota lainnya. Ngomongin soal titik penukaran baterai swap ini juga berhubungan sama berbagai fitur yang ada di aplikasinya. Waktu kalian sudah beli smooth motor listrik, motor kalian akan dihubungkan nih dengan smartphone kalian, yaitu dengan cara pairing ke aplikasi swap energi, yang bisa kalian download melalui App Store dan juga Play Store. Nah, setelah kalian pairing ke aplikasinya, ini dia berbagai fitur yang bisa kalian dapetkan. Udah pasti nih, aplikasi swap energi ini kasih berbagai macam informasi yang lengkap. Dan menariknya lagi, satu aplikasi bisa digunakan untuk lebih dari satu motor. Dan kita juga bisa namain loh nama motor kita via aplikasi. Lucu ya? Mau tau lebih menariknya lagi? Yuk sekarang kita bahas tentang aplikasinya. Oke, jadi buat ngeakses informasi lokasi penukaran baterai di Swap Point, cek aja langsung di bagian map. Nah, itu ada logo S berwarna biru, yaitu semua titik penukaran baterai Swap. Dan jika kalian mau tau nih alamat detail, bisa langsung aja klik di salah satu titiknya. Terus, disana juga tersedia alamat lengkap, jam operasional tempat, serta informasi ketersediaan baterai di lokasi tersebut. Enaknya dan mudahnya lagi nih, kalian pasti ngerasa aman karena ada sistem booking baterai. Dan juga booking baterainya ini gratis loh. Jadi, kalau kalian udah booking baterai, kalian akan mendapatkan yang paling penuh di Swap Point yang dituju. Serta, baterainya sudah di-lock buat kalian ambil nanti. Tapi harus dicatat ya, juga ada nih batas waktu untuk bookingnya, yaitu 15 menit. Satu lagi nih, kalian bisa lihat nih di bagian detail Swap Point ada tulisan Swapable, yaitu jumlah baterai yang tersedia di lokasi dan dapat ditukar. Kemudian di sebelahnya ada juga Bookable, yaitu keterangan jumlah baterai yang dapat dibooking via aplikasi. Setelahnya juga ada tulisan Booked, yang artinya status jumlah baterai yang terbooking oleh kita atau orang lain. Kalian juga bisa sampai cek kondisi baterai dan motor kalian di bagian My Motorcycle. Dan paling pecah ya nih ya, kalian punya fitur untuk matiin motor dari jarak jauh. Atau bisa disebut juga dengan sistem anti-maling. Dan juga disertai ya sama GPS tracking. Jadi kalian bisa tau tuh letak posisi motor kalian ada di mana. Lanjut ke bagian My Account. Informasinya mencakup histori perjalanan, tempat melakukan service mode motor, riwayat penukaran baterai, dan juga dapat melakukan unlink motor. Kemudian tertera juga nih informasi total kuota kilometer yang kita punya. Nah ini nih, ini yang masih jadi perbincangan banyak orang soal top up kuota smooth motor listrik. Smooth motor listrik ini pakai yang namanya sistem tuker baterai, yang mana kalian nggak perlu bayar atau nggak dikenakan biaya untuk penukaran baterainya. Jadi kalian tinggal bayar aja untuk top up kuota kilometernya buat motornya jalan. Ini sebenarnya jauh lebih menguntungkan karena bisa digunain sesuai kebutuhan. Dan yang pasti naik motor listrik bukan sekedar mitos bisa berpergian jauh kemana aja. Karena udah nggak terbatas nih soal waktu ngecharge di rumah yang berjam-jam. Ditambah nggak mungkin juga dong udah beli motor terus masih disimpen aja sih. Jadinya malah ngehambat jarak untuk berpergian kita dong. Paket kuota dari smooth motor listrik ini juga terjangkau banget nih harganya. Tetapi smooth tempur dan smooth zuzu memiliki sedikit perbedaan untuk harga top upnya nih. Yang pertama ya, untuk biaya kuota kilometer smooth tempur adalah Rp20.000 untuk 100 km, Rp45.000 untuk 250 km, dan juga Rp80.000 untuk 500 km. Sedangkan untuk biaya kuota kilometer smooth zuzu adalah Rp40.000 untuk 200 km, dan juga Rp70.000 untuk 400 km. Ditambah karena ngegunain swappable baterai ini, Swap Indonesia kasih jaminan garansi baterai yang seumur hidup. Jujur, ini yang paling masterpiece dari smooth motor. Kalian tau nggak, nyawa dari motor listrik itu adalah baterainya. Dan kalau baterainya rusak nih, harganya nggak main-main. Bisa jutaan, bahkan bisa seharga sama motornya. Selain kita bahas garansi baterai, smooth motor listrik juga punya garansi kelistrikan selama 2 tahun. Dan jika dibandingkan dengan brand lain, biasanya hanya memberikan garansi kelistrikan selama 1 tahun. Udah pasti lebih nguntungin, karena kita punya waktu garansi dari smooth motor 1 tahun lebih lama dibanding dengan merek-merek lainnya. Jadi, pilihlah motor listrik yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang terpenting kita harus bersama-sama untuk transisi ke energi terbarukan. Karena kita harus tunjukkan kepada dunia kalau kita bisa. Yang untung bukan kita saja, tapi juga negeri kita, lingkungan kita, dan juga bumi kita. Kita juga harus menjaga Indonesia untuk lebih hijau, dan juga lingkungan yang lebih sehat, bebas polusi, dan juga langit yang lebih biru.